Baiklah saya jelaskan tentang OpenGL Kalau kamu bisa software 3D Mac Tentunya tidak asing lagi dengan OpenGL Kemudian DirectX atau Direct3D Kemudian software Nah ini adalah jenis dari graphic driver Yang kaitannya adalah dengan settingan atau standar settingan Untuk High Performance Processing pada grafis 2 dimensi dan 3 dimensi Tentunya untuk variasi aplikasi yang lebih luas Nah khusus untuk After Effects OpenGL bisa menampilkan High Quality Rendering Kemudian juga ketika kita menggunakan render OpenGL Akan ditampilkan lebih cepat Kemudian final outputnya juga akan lebih baik Untuk menggunakan OpenGL pada After Effects Kita membutuhkan OpenGL Card Yang mensupport OpenGL versi 2 Nah siapa penghasil OpenGL ini Kita lihat Tentunya yang kaitannya dengan grafis adalah VGA Nah ini dia Jadi untuk OpenGL kita harus memiliki kartu Kartu VGA Merknya adalah NVIDIA Kemudian GeForce 6 versinya Nah Kalau kita memiliki VGA dengan jenis ini Maka dia mensupport versi 2.0 Nah kemudian Kalau kita menggunakan OpenGL Maka dia akan mensupport Semua blending mode Kemudian adjustment layer Track matte Kemudian akselerasi pada efek anti-aliasing Dan motion blur Kemudian Selain itu ada pencahayaan dan bayangan Nah kalau umpama kita tidak support Komputer kita tidak support terhadap OpenGL Maka semua fitur-fitur yang ada ini Yang ada pada After Effects Tidak bisa disupport Nah makanya Ketika kita menggunakan program Pasti ada system recruitment Nah kalau kita menggunakan After Effects ini Tentunya Pasti ada Hardware-hardware yang harus kita penuhi Ya salah satunya adalah memory Kemudian juga VGA Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton